Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan ngomongin money management. Video ini kita kasih judul money management dalam trading. Kenapa kita bikin video ini? Karena ada beberapa komentar yang menanyakan, Mas kasih contoh dong money management dalam trading seperti apa sih? Maka di video ini kita akan bahas lebih dalam tentang money management dalam trading. Ada beberapa disclaimer yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah penerapan money management tidak bisa sama persis untuk setiap trader. Karena tipikal setiap trader berbeda-beda. Yang kedua, video ini menggunakan contoh-contoh sederhana yang sangat mungkin untuk dikembangkan atau disesuaikan dengan tipikal masing-masing trader. Dan video ini menggunakan istilah-istilah sederhana supaya menerima dipahami oleh awam sehingga apabila ada istilah yang tidak sesuai dengan teori atau textbook, mohon maaf. Karena memang tujuannya supaya teman-teman lebih paham, lebih mudah memahaminya. Nah, teman-teman, sebelum kita ngomongin money management, maka saya ingin sampaikan bahwa banyak yang mengatakan bahwa kunci sukses trading dari tiga. Yang pertama adalah analisa. Analisa ini memegang 20%. Kemudian money management 30%. Dan yang ketiga adalah psikologis trading sampai 50%. Jadi kalau kita pinter analisa, teknikal, fundamental, dan seterusnya, itu hanya mampu mendapatkan 20% dari porsi kesusahan seorang trader. Money management 30%, psikologis trading 50%. Jadi teman-teman, kalau kita buat piramida, maka yang menjadi fondasi utama seseorang yang sukses dalam trading adalah psikologis. Baru money management. Analisanya itu di atas. Sangat kecil porsinya. Tetapi, meskipun porsi psikologis itu yang paling besar dan ada di fondasi di bawah, tetapi saat kita belajar itu kebalikannya, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin proses belajar, itu yang pertama dipelajari adalah analisanya dulu. Setelah kita belajar analisa, baru kita ngomongin money management. Setelah itu, waktu akan mengajari kita tenang psikologis. Psikologis trading. Jadi jangan dibalik dulu. Aku belajar psikologis dulu nih. Analisanya belakangan. Ya nggak bisa. Aku belajar money management dulu nih. Baru nanti analisa. Ya nggak bisa. Proses belajar tetap harus diawali dari analisa. Baik itu fundamental, teknikal, dan seterusnya. Jadi, dalam proses belajar, meskipun proporsi kesusahan trading itu paling kecil, tetapi belajar analis itu adalah fondasi. Jadi jangan dibalik, teman-teman. Jadi kalau mau belajar saham, itu ya diawal dengan belajar analisa dulu. Trader nggak bisa belajar money management atau psikologis trading sebelum belajar analisa saham. Jadi kita harus bisa dulu, teman-teman. Kalau orang renang, itu belajar tenang dulu. Belajar teori dulu, baru kita ngejekur. Setelah itu, setelah ngejekur, baru kita akan tahu, oh ternyata kalau airnya begini harus begini. Karena psikologis trading itu dibentuk dari jam terbang untuk pengalaman. Nanti teman-teman akan tahu, oh tipik aku seperti ini. Kalau begini, aku merasa seperti ini. Harus begini, dan seterusnya. Kemampuan untuk mengevaluasi diri dari setiap pengalaman itulah yang akan membentuk psikologis trading yang matang, teman-teman. Jadi nggak bisa kita belajar teori psikologis trading tanpa pernah trading. Juga nggak bisa. Oleh karena itu, sebelum mulai trading, seseorang itu wajib belajar teknikal analisa. Itu wajib, teman-teman. Hukum belajar teknikal analisa itu wajib. Terkait dengan belajar teknikal analisa ini atau analisa saham, saya sampaikan, teman-teman. Bahwa di Profita itu ada kelas privat, teman-teman. Ini iklan ini, teman-teman. Kelas privat Profita itu one-on-one. One-on-one. Satu peserta, satu mentor. Kemudian materinya berupa video. Dan materinya ini lengkap, teman-teman. Mulai dari definisi saham, teknikal analisa, bandar murugi, foreign flow, domain owner analysis, termasuk ada materi lanjutan tentang money management, psikologis trading, termasuk manajemen cut loss. Tidak lupa juga ada materi screening saham. Jadi dari delapan ratusan saham, itu mana yang akan dianalisa dan akan dipilih. Kemudian ada sesi mentoring. Dan mentoring ini didekam, teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau lupa, teman-teman bisa lihat rekaman mentoringnya. Kemudian yang paling menarik adalah ada garansi uang kembali 100%. Jadi semua peserta kelas berat Profita itu ditargetkan mampu menjadi trader yang mandiri. Tidak lagi tergantung dengan berita, tidak lagi tergantung dengan channel berbayar, tidak tergantung dengan rekomendasi orang lain. Jadi kalau peserta privat di Profita tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan, uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Menarik bukan? Nah, kemudian yang kelima, waktunya fleksibel. Jadi karena one-on-one, jadi mentoringnya itu kapan? Itu bisa janjian, teman-teman. Kapan nih bisanya mentoringnya? Besok lusa, dan seterusnya. Oke, demikian iklan tentang kelas berat Profita, teman-teman. Tentang analisa saham, termasuk juga money management dan stock trading. Kemudian saya ingin lanjutkan, kenapa sih kita harus menerapkan money management, teman-teman? Karena, teman-teman, prinsip di pasar modal itu adalah trader itu tidak bisa mengontrol pasar, teman-teman. Kita nggak ada yang tahu harga saham itu akan naik atau turun ke depannya. Kita nggak tahu. Jangan kan ngomongin setahun, ngomongin sehari. Satu jam ke depan seperti apa, kita nggak tahu, teman-teman. Karena itulah kita penting menerapkan money management. Jadi, tujuan money management itu adalah untuk meminimalkan resiko trading. Karena ingat, resiko trading yang utama adalah menjaga aset jauh lebih penting daripada mengejar profit, teman-teman. Jadi, ada yang mengatakan begitu, teman-teman. Jadi gini, kalau lu mampu menjaga modal lu utuh, nanti profit akan mengutu dengan sendirinya. Jadi, kalau kita belajar saham pertama kali, jangan mikirin profit. Tapi mikirin bagaimana supaya modal lu utuh. Dan inilah tujuan dari money management tadi, teman-teman. Teman-teman, ada banyak mazab atau teori atau aliran dalam penerapan money management. Seperti yang saya sampaikan di disclaimer di awal video ini. Tidak ada mazab atau aliran yang sempurna. Semua tergantung kepada tipikal masing-masing trader. Oleh karena itu, teman-teman, sangat penting untuk mengenali gaya trading diri sendiri termasuk risk reward-nya. Kalau saya begini, jadi begini. Kalau saya begitu, jadi begitu. Dan seterusnya. Oke? Nah, bagaimana pendapat money management terbaik lengkap? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Demikian. Semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.